Hai sobat medkong, now you're watching Hit List, the YouTube Movie and Song List. Hai sobat medkong, yes! Bentar lagi Natal telah tiba. Suasana liburan pun sudah semakin terasa, namun tahun ini akan agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita terbatas untuk berpergian, tapi bukan berarti nuansa Natal kalian akan berubah. Meski di rumah aja, kita tetap bisa merasakan suasana Natal bersama keluarga dengan film-film pilihan. Di episode berdana ini, Hit List ingin merekomendasikan film-film bernuansa Natal. Sobat medkong, yang pertama ada film favorit kita semua. Definitely, yes! Si legendaris film Home Alone 1-5. Film pertama dan kedua dirilis pada 1990 dan 1992. Dengan pemeran utama, Makai Lai Culkin sebagai Kevin yang sangat ikonik. Film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Kevin McHallister yang sendirian di rumah. Rumah itu kemudian kedatangan perampok, dan disinilah aksi Charlie Kevin melawan perampok itu dimulai. Kemudian, seri ketiga hingga kelima dilanjutkan oleh aktor cilik lain dengan cerita yang berbeda pula. Semua medkong yang kedua datang dari animasi Disney, A Christmas Carol. Film ini mengisahkan tentang seorang pria tua kikir yang hidup sebatang kara. Ia adalah Ebenezer Scourge, yang suaranya didisi oleh aktor Jim Carrey. Bro ini tidak menyukai Natal karena kesendiriannya. Tanpa disangka, suatu hari ada tiga hantu Natal yang mendatanginya. Pertama, ada roh Natal masa lalu yang menunjukkan kenangan masa mudanya yang menyedihkan. Kedua, roh Natal masa kini yang menunjukkan kepadanya situasi keluarga Bob yang buruk. Yang terakhir adalah, roh Natal masa depannya menunjukkan nasibnya nanti. Setelah dikunjungi oleh tiga roh itu, apakah ia dapat berubah menjadi lebih baik dan kembali merasakan semangat Natal? Next! Awal Desember lalu, Disney baru saja merilis film bernuansa Natal, Godmother. Film ini diperankan oleh gene script Chilan Bell, Sonny Manzano, dan Erika Parks. Ini adalah film komedi tentang seorang ibu peri yang masih dalam masa pelatihan bernama Elianer. Ia harus menerima fakta bahwa pekerjaannya tersebut terancam punah. Ia pun berusaha membuktikan pada dunia bahwa sosok ibu peri masih dibutuhkan. Elianer memelikuti ulangannya setelah ia menemukan sepucuk surat dari seorang gadis kecil bernama Mackenzie. Namun setelah Elianer berhasil menemukannya, ternyata Mackenzie telah tumbuh dewasa menjadi seorang ibu tunggal dengan dua orang putri. Ia kehilangan suaminya beberapa tahun silam sehingga tidak percaya lagi dengan adanya kebahagiaan abadi. Namun Elianer sudah bertekad untuk membantunya kembali mendapatkan kebahagiaan tersebut. Nah sobat netkong, selanjutnya ada juga nih film lajuin dari senata lainnya. Dari sehir SD sampai sekarang, ini adalah film wajib yang saya nonton di hari natal. The Polar Express. Ayo ngaku, udah berapa kali nih kalian nonton film ini? Buat kamu yang belum pernah nonton, film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang memiliki impian untuk bertemu Sinterklas. Banyak orang mengatakan bahwa itu musahil. Namun, ia tetap memiliki keyakinan hingga keajaiban terjadi dan petualangan pun dimulai. Next, what metkong? Next, film ini agak berbeda dengan film natal yang lainnya. 2019 lalu, Walt Disney merilis film petualangan dengan nuansa natal, Noel. Film ini dibintangi oleh artis bernama Anna Kendrick yang menjadi seorang putri dari santa kelas bernama Chris Kringle. Ketika Chris Kringle telah tiada, Nick yang merupakan kakak Noel melanjutkan tugasnya sebagai santa. Namun, Nick justru panik dan melarikan diri ke ponix. Hal ini membuat Noel menyusul dan berusaha mencarinya agar tidak terjadi kekacauan di hari natal. Namun, di sepanjang jalan banyak pengalaman yang terjadi dan mengundang pertanyaan. Apakah Noel yang seharusnya menjadi sinta kelas perempuan pertama? Nah, sebuah metkong yang terakhir adalah A Christmas Chronicle. 2019 lalu, Netflix merilis film petualangan natal yang seru bersama santa kelas. Dan di tahun ini, Netflix juga baru saja merilis seri keduanya. Film ini mengisahkan kakak beradik yang tidak sengaja menemukan santa dan diam-diam masuk ke dalam kereta rusak milik santa. Petualangan mereka pun dimulai sejak saat itu. Petualangan yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Yang hanya bisa mereka rasakan dalam mimpi kas anak-anak. Dan di seri kedua, film ini mengisahkan tentang bertemu kembalinya kakak beradik Kate and Jake dengan santa. Hal tersebut membuat mereka kembali berpetualang hingga ke kutub utara. Mrs. Claus pun mengejek Kate and Jake untuk berkeliling di tempat yang penuh kerajaipan. Namun ternyata, kedatangan dua bocah tersebut merupakan bagian dari rencana jahat Belsnickel. Rx1.com, itu dia tadi rekomendasi film-film natal yang bisa menemani liburan anda bersama keluarga. Merry Christmas, have a great holiday, and see ya!